selamat menikmati jadi tujuannya itu untuk nanti dipersembahkan pada saat udalan di badung nah jadi pada hari ini saya mungkin akan berbagi tip tentang bagaimana cara mengangang ayam agar ayamnya enak oke jadi yang pertama yang kamu harus siapkan itu adalah siapkan ayamnya yang kedua adalah siapkan bahan bakar untuk memangangnya jadi disini saya menggunakan serabut kelapa bisa dilihat oke oke jadi ini adalah ayam yang saat ini sedang saya mengang nah jadi disini saya menggunakan bumbu khusus yang nanti akan dilapisi pada ayamnya jadi agar bumbu ayamnya ini meresap ke kulit ayamnya sampai dengan ke daging-dagingnya agar enak nah untuk memangangnya ini sendiri jadi kita tidak menggunakan apinya namun disini kita menggunakan daya panasnya seperti cara membuat ikan nasap itu ya tapi ya gitu lah untuk bahan bakarnya kita gunakan selabut kelapa yang sudah kering jadi sangat aman ya jadi tempatnya itu sangat simple anda cuma perlu menyiapkan beberapa batu seperti ini nah nanti pas pada akhirnya saya akan membuatkan videonya jangan jangan bobi selingis bo bo bentar adi buduh adi sedap adi sedap adi adi buduh adi sedap adi nak buduh adi buduh adi buduh paling yang mudah di nyabang nyabang aliam cari menu uu 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 Oke jadi ini bisa dilihat ini udah mulai mateng dan ini juga udah mau mateng dan itu masih proses ya karena sana apinya sangat sedikit jadi ini adalah ciri-ciri daging di bagian dalamnya sudah matang yaitu nah ini lupakan sebuah kesalahan jadi lo kalian memanggang layam untuk khas Bali seharusnya lagi kulit-kulitnya ini enggak boleh hancur seperti ini di kalau bisa seperti ini ya biar masih bagus gitu Oke jadi inilah hasil yang sudah matang ini bisa dilihat kulitnya jadi ini yang paling bagus teksturnya dan itu dalamnya juga sudah mateng dan ini saya isiin daun pandan biar lebih enak pada saat dimakan seperti itu jadi itu saja mungkin video hari ini boxe hari ini jangan lupa klik subscribe like dan share bye bye